kita coba kita menangin sini masalahnya ini cuma yang asli yang mana gitu tinggal yang asli yang mana sih ngetek ngetek ngeris ya Ech ada gabar kebira nih buat kalian semua aku di sini mau rekomendasiin tempat top-up gold dan beli season pass merah snap yang murah cepat dan terpercaya yaitu tadi Kiano Store nih Nah kalian bisa lihat kan disini murah banget kan goldnya dan season pass nya kalian yang berminat langsung aja ke Instagramnya ada di at Kiano Halo semuanya balik lagi bareng si panceng gaming disini di video kali ini aku bakal cobain nge-review deck yang menurut kalian adalah epic juga yaitu adalah Thanos dengan High Evo jadi di deck ini ada dua big bad yang bakal kita gabungin yaitu itu adalah Thanos dengan High Evolutionary ya Kenapa gitu karena ternyata cocok juga Thanos ketika dibagabungin dengan High Evo ya Apalagi kita tentunya komentar nos dengan logjo ya tapi dua kartu aja yang kita gunain yaitu adalah Waps dan Hulk ya tidak ada kartu-kartu lain lagi cuma dua itu karena dua ini yang cocok ya karena si Waps ini punya nolkos dan dia bisa masuk kalau jauh sedangkan hugnya kita cari untuk unspand energi sehingga dia bisa naik 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 terus gitu powernya gitu kalau kalian bisa lihat ada Luke juga ini untuk nanti nge-counter semisal kita lawan High Evolutionary ataupun deck toxic ya menggunakan HE dengan hazmat kita bisa counter dengan si Luke sini ataupun ada Valkyrie gitu terus selanjutnya ada killmogger terus ada klokjo juga tentunya setelah itu ada wave wave ini juga epic kita bisa mainin di turn 5 sehingga kita nanti di turn 6 nya tinggal main Doctor Doom kita masukin di logjo ataupun ketika nggak ada logjo bisa Doctor Doom aja gitu jadi wave ini punya conditional banget gitu mainnya ya dengan katuk-katuk kayak gini cocok banget gitu terus selanjutnya High Evo dia cuma beban aja nggak bakal kita mainin kemungkinan besar terus ada Devil Dino ini juga lumayan apalagi kalau misal dia turun dari turun dari logjo terus nanti kita bisa pindahin dengan bluestone gitu terus ada leech leech ini juga ternyata masih enak gitu kita bisa nge-remove ability di turn 6 ya walaupun ini udah kena nerf tapi ternyata leechnya masih enak-enak aja gitu guys setelah itu ada Doctor Doom ya setiap aku bilang tadi Doctor Doom ini enak banget bisa di kompo tadi ya wave wave Doctor Doom ataupun nantinya Doctor Doom bisa masuk ke tempatnya si logjo gitu terus selanjutnya Dameriken Chavez ini untuk drawnya konsisten atau nggak dia bisa juga ke draw dari logjo gitu ya terus ada Thanos tentunya dan terakhir adalah si Hulk sendiri gitu akhirnya ini seperti biasa sih bermain Thanos seperti biasa dengan logjo gitu tidak ada spesialnya tapi ternyata ditambahin dengan high evo semakin apa ya semakin mantap gitu ya karena Hulk dengan waps ini bisa jadi sebuah opsi karena si waps juga bisa dimasukin ke logjo jadi nanti batu-batunya juga kemungkinan besar bakal kita killmonger ya untuk bikin space karena sini kalau kalian lihat ada killmonger bikin space kalau nggak si killmonger ini bisa ngebunuh ataupun nge-counter dari nebula Kitty Pryde ataupun Sunspot gitu ketika musuh-musuhnya nanti pakai gitu jadi kita bisa counter dengan killmonger ini jadi menurutku deck-nya ini udah mantap banget nanti kalian juga tahu kalau nanti lihat gameplayku kayak gimana karena minimal dapat dua cube sih dari empat game empat game kalau nggak salah itu dapat empat cube empat cube terus terakhir dua gitu dan itu bisa yang terakhir itu juga bisa empat cube lagi tapi musuhnya suren guys oke guys kita langsung masuk aja ke gameplaynya selamat menonton bye-bye let's go kita lawan Pui di game pertama menggunakan High Evo bersama Thanos ya Destiny will arrive oke ada expansion ada Thames, ada Daughter, Doom, ada Luke Cage, ada Thanos udah lihat dulu maksudnya bakal main apa dik-adik oke di jeruk kayaknya kita nggak bakal main dulu sih ini loh kita udah dua kali ya berarti harusnya udah 16 sekarang lututnya oke yole joket dan ada muarlok ternyata bisa-bisanya seperti itu guys ya oke kita mainin ini aja terus kita bisa release ya waduh ditembak oke dia nge-trull lagi X-ManCO dapat apa waduh dia mw kita dapat nova oke kita bisa snap sih terbakar Leach misalnya dia main Galactus pun dia bakal ngefek ya dan web saja main Thanos aja disini kiri sih udah menang kiri sih udah menang ya lah perlu dokter doom kayaknya enggak butuh sih guys oke dari mansion dirubah jadi super flow 0 cuman 0 doang nice let's go game pertama bener sih ini galaktus sih guys galaktus ya bener ya kayaknya galaktusnya gak gendraw sih oke kita masuk game berikutnya kita bakal coba masuk game yang kedua ya lawan Dio can leave Mjolnir anjir dia sangat bijaksana sekali ya sampai bisa ngangkat Mjolnir ya terlalu gila sih oke maksudnya main Kitty Bride kiri dulu sama soulstone sih ini paling seperti biasa ya timestone to the leads ya oke Angela Kitty Bride nice man oke Oke, kita snap sekarang Enak sih Jangan sekali guys Kita wave Jahatnya sih maksimum sih guys Menurutku guys Menurut kalian jahat gak guys Lidsnya udah kedip-kedip ya Ini udah 4 Tiga lisi dokter doom Sama si ini dokter doom Apakah dia beast? Kita lihat kayaknya Kayaknya misterio ya Langsung dimainin ya Hit monkey Masalahnya sini Oh enggak Sini misterio sih Tapi enggak tahu misterio yang asli atau enggak ya 12 tapi guys disini Kayak sih kita yang kalah sih ini Kalah sih ini guys Kalah sih Gak bisa sih Hit monkeynya udah diturun disini 12 Ditinggal main kitty pride aja Kalau gak merikan Chavez di kanan Udah menang Kita coba kita menangin disini Masalahnya ini cuma Yang asli yang mana gitu Tiga yang asli yang mana sih Attack the risk ya Oh yang tengah Let's go 2 game 4 cube Coy Anjir Tambahkan kita benar Let's go Kita masuk ke game berikutnya Seru juga sih Main Thanos Eh ya Oke Kita masuk ke game berikutnya Lawan The Booper Cam Lee High Oke oke Power Stone dulu Adalah skip aja dulu Santai Santai Rebullah Rebullah Baik Ada killmonger Usah Takut-takut amat ya Eh Atau si waduh sok-sokan anjir BTW kamu kok sok-sokan begitu nak cengen gitulah aku lihat kamu kok sok-sokan begitu apakah itu eh Cyclone kita dulu geng tenang 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 teman-teman apakah bakal leads atau hook yang bakal keluar aduh Mind Stone ternyata oke tinggal kita masuk eh waduh kaget gua tiba-tiba turun anjir tidak bisa let's go let's go empat cube lagi tiga kali berturut-turut gila sekali coy mantap deck ini gila-gila gila-gila let's go kita masuk ke game berikutnya kalau misal deck ini di game ini lagi empat cube lagi wah bisa dibilang gila sih decknya ya oke altar nanti aja dulu enggak sih oke ini udah failing bolehlah overstone disini maybe oke 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 Cyclone namistinai dia berarti oke bisa sini menang 4 keep lagi seharusnya easy win sih oke level-level combination doang let's go Tadalu Gage Tinggal kita Excusi Terima kasih ada jangk udah PC win sih guys hahaha malah lagi dan ini bisa 4 cube ataupun malah 8 cube ya guys ya gila gila waduh dek Thanos High Evo next deck ya next deck overpower ya kemarin Dracula yang Dracula itu juga udah bisa menang turnamen ternyata guys ada ya si Roy Gaming yang ikutin turnamen truff aku juga pakai deck itu tapi berbeda nasibnya kalau aku kalah duluan tapi Roy Gaming menggunakan deck itu bisa juara 1 gitu jadi udah terbukti kalau deck itu oke lah gitu ya sekarang ada deck lagi yang menurutku bagus juga yaitu adalah Thanos ini ya High Evolutionary yang mau bikin deck Thanos semakin mantap sih apalagi ada Litz sih ini Litz enak juga sih masih enak juga sih Litz ya walaupun dia kena anuf cuma diternam doang tapi masih enak gitu oke guys sampai disini oke guys sampai disini aja thank you semuanya yang udah nonton di video kali ini seru banget video kali ini ya Thanos dengan High Evo semoga aja ini bisa menginspirasi kalian dan kalian bisa mencoba juga yang punya Thanos dan High Evo tentunya sampai ketemu lagi di video selanjutnya ataupun live video selanjutnya jangan lupa untuk di like di subscribe ataupun di share ke teman-teman kalian thank you semuanya sampai ketemu lagi bye bye marvel snap eeep